Lagi nih ya berbicara masalah tentang laki-laki yang toksik itu seperti apa yang berikutnya. Nah sekarang kita bicara yang ketiga nih Ustaz Zasifah. Mohon izin sebelumnya. Ini katanya ada laki-laki yang toksik juga. Salah satu ciri-cirinya juga adalah munafik. Nah munafik yang seperti apa nih yang menggambarkan laki-laki ini gak cuma toksik tapi juga munafik. Mohon izin Ustaz Zasifah. Tafatul. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para guru-guru yang ada di rumah, para jamah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wasyukranillah. Amma ba'adu, rabbi serah li sadri, wa yasirli amri, wa hlul ukdata min lisan yafkuhu kauli. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, guru-guru yang saya cintai. Bagaimana ciri laki-laki yang toksik itu? Tadi Ustaz Maulana sudah sedikit menyampaikan, salah satunya yang punya komunikasi tidak baik. Jadi kalau ada laki-laki, dia banyak omong, cerewet, apa aja diomongin gak jauh dari perempuan. Berarti tidak ada yang jadi imam nanti dalam rumah tangga. Saling gosipin orang aja. Jadi nikah kerjaannya gosipin orang, kerjaannya ngomongin orang. Ini toksik, jangan dijadikan suami yang seperti ini. Jadi kalau cari suami pertama lihat, orangnya elegan, cara berbicaranya sopan. Tidak banyak berbicara hal yang sia-sia. Iya, iya. Iya, tahu, tahu, tahu. Duduknya gak gini juga. Duduknya gak gini. Itu ciri yang pertama. Kita saling lirik-lirikan. Iya. Kita elegan. Tapi insya Allah yang sini orang soleh semua elegan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah laki-laki yang toksik itu biasanya playing victim. Suka memutar balikan fakta. Munafik. Ceweknya yang selingkuh, dia yang cari kesalahan. Dia tajasus, dia tahasus, mencari-cari, memata-matai, memutar balikan fakta. Padahal dia yang buat kesalahan. Padahal dia yang selingkuh. Betul sekali. Akhirnya ceweknya yang dicari kesalahan untuk selingkuh. Kamu yang selingkuh ya ceweknya, ngeliat cowok ganteng dikit. Tuh kamu selingkuh. Padahal tidak. Laki-laki yang punya kesalahan. It's my dream. Kenapa Kapadokya? Kenapa Kapadokya? Kita kan bareng waktu itu. Ini lagi viral nih ya. Lagi viral sekarang. Jadi itu yang pertama. Playing victim. Harusnya dia yang punya kesalahan, tapi dia mencari-cari kesalahan. Dia mentajasus kesalahan dari pasangannya. Yang ketiga, laki-laki yang toksik adalah orang yang suka menuntut. Dan posesif terhadap pasangannya. Jadi pasangannya mau kemanapun harus ngabarin. Bahkan WA itu harus satu detik sekali. Kamu di mana? Sama siapa? Makannya dengan siapa? Jadi kalau enggak ngabarin sedetik pun. Ini laki-lakinya berbuat tidak baik kepada pasangannya. Jadi laki-laki seperti ini. Jangan dipilih untuk jadi suami. Yang kemudian adalah dalam kitab Raudotul Talibin, Imam Nawai mengatakan ada dua ciri laki-laki yang nusyus durhaka tidak pantas dijadikan suami. Kalau kita punya suami yang kayak gini, boleh kita minta cerai. Pertama, mereka yang tidak memberikan hak kepada kita. Baik itu hak nafkah ataupun hak ashiruhun nabil ma'ruf diperlakukan dengan baik. Jadi kalau suami enggak kasih nafkah batin, enggak kasih nafkah lahir, tidak memperlakukan dengan baik, boleh kita minta cerai. Dan apalagi kalau belum nikah, jangan dijadikan suami. Yang kedua, perlakuannya buruk. Tidak mencontohkan sebagai muslim yang baik. Makanya ciri mencari pasangan yang baik, kata Rasulullah, dia harus punya agama. Selain li jamaliha, li nasabiha, li maliha, karena harta, karena nasab, karena ketampanannya. Yang paling penting, li diniha, fazfar bizatid din, taribat siadak. Kalau kita cari calon suami yang bagus agamanya, ini Allah jaga rumah tangga kita nantinya. Amin. Jadi laki-laki yang toksik adalah mereka yang jauh dari agama dan perilakunya buruk. Na'uzubillahimin saling. Terima kasih banyak, Ustaz Yassifa. Agak elegan kayaknya, agak elegan ya. Justru kita merasa diri kita, Alhamdulillah. Mungkin istri saya melihat saya itu enggak toksik dan makanya dipilih jadi suaminya. Amin, amin. Nah kita coba tanya sama Ustaz Mo'lana nih. Ustaz, kira-kira selanjutnya ciri-ciri seorang suami yang toksik. Itu apa Ustaz Mo'lana? Saya kasih cue-nya. Apa? Clue. 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 Saya kasih clue-nya. Petunjuknya. Saya pikir mau dituntut. Cue. Ayo. Maksudnya apa ini? Coba jemaah yang di rumah. Ayo kita main tebak-tebakan. Ini saya rasa suami yang suka pemalu atau suami yang suka ngantuk atau suami yang gak pura-pura ngedenger keadaan sekitar. Ini apa jawabannya Ustaz Mo'lana? Jangan diem doang. Mau tau? Mau. Mau tau? Mau. Saya akan jawab setelah yang satu ini. Yang mana? Ini. Satu lagi yang mana? Yang ini yang melewat. Oh yang ini yang melewat. Oh yaudah. Yang di rumah tetap di selam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maksudnya kayak gimana? Oh ini suami yang suka cemrut. Suami yang terkong ampeg kan.